wow hongkong hari ini sangat cerah teman-teman ini saya lihat dari teman saya ya saya rata 12 selamat menikmati halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di vlog kali ini saya akan memberikan tutorial buat teman-teman ya khususnya yang menjaga orang tua yang lumpuh bagaimana cara menepuk dahak yang benar ya teman-teman ini sangat penting karena setiap hari kita harus rutin melakukannya semacam terapi ya teman-teman jadi bagaimana cara menepuk dahak yang benar supaya orang yang kita jaga itu maksudnya lansia ini tidak ada dahaknya ya teman-teman jadi kita setiap hari harus terapi rutin dan juga saya akan memberikan cara atau tutorial membalikkan badan si nenek ataupun kakek dari arah samping ke samping kembali ya teman-teman mungkin ini akan bermanfaat sekali buat kalian yang bekerja di luar negeri terutama khususnya yang menjaga orang tua yang lumpuh ya jadi kita langsung saja dan kalian bisa lihat video saya kali ini nah teman-teman ini adalah kondisi nenek saya nenek saya itu selain sudah lumpuh walaupun tangan dan kakinya bisa gerak tapi sangat kaku sekali ya teman-teman jadi kalian harus terhatikan biasanya setiap orang tua itu kan beda-beda ya jadi karena ini nenek saya ini badannya kaku banget tangannya kan gak bisa nih ditelentangkan jadi kalau buat miring saya cukup miringkan aja usahakan ambil di pundaknya ya teman-teman karena ini akan meringankan berat badan jadi langsung kita miringkan seperti ini pastikan tangannya tidak ada yang ketepuk ya teman-teman karena memang kondisi badan nenek saya itu sangat kaku sekali seperti kayu kalau sudah posisi seperti ini kalian bisa langsung tepuk ya teman-teman atau sebelumnya bisa kita juga ganjal pakai bantal atau guling ya semacam ini apapin itu boleh lantas kita tepuk-tepuk bagian ini teman-teman siku tangan nah kita tepuk-tepuk dari mulai atas ke bawah bawah ke atas tepuk-tepuk seperti ini ya teman-teman kira-kira sekitar 1-5 menit ini bagian yang pertama kalau sudah 1-5 menit lanjutkan lagi tepuk-tepuk yang di bagian dalam ya teman-teman saya akan kasih lihat ini di bawah ketiak teman-teman ya jadi kalau kita perempuan itu di bagian tali biha ya jadi usahakan bagian tali biha ya kita tepuk-tepuk dan kalian harus tahu tangan harus seperti ini ya teman-teman jadi tidak boleh begini harus begini nah kita tepuk-tepuk nah tepuk-tepuk seperti ini itu pun sekitar 1-5 menit ya teman-teman dan usahakan terapi ini kalian lakukan setiap hari dari mulai pagi siang sore malam setiap kalian memberikan susu karena itu tujuannya untuk menghilangkan dahak yang ada pada nenek jadi dia nafasnya itu bisa bersih tidak gerk-gerk gitu loh teman-teman ya seperti ini kalau sudah maka kita akan membalikan badannya lagi ya karena ini yang di samping sudah kita pun harus memberikan terapi untuk yang di sebelahnya saya akan kasih lihat taruh pelan-pelan tangan si nenek jangan lupa tetap pegang bahu ya teman-teman ini bagian yang sangat penting usahakan saat membalikkan badan tangan si nenek ini tidak ketekuk ya teman-teman kita lakukan sama persis seperti bagian yang pertama tadi kita tepuk-tepuk di bagian area bahu sini nah sekitar 1-5 menit kita tepuk-tepuk terus kalau sudah 1-5 menit tepuk kembali bagian yang di bawah ke pihak biasanya saya seperti ini teman-teman tangan nenek saya saya taruh di bunda jadi saya bisa tepuk-tepuk seperti ini nih lihat tangan saya di bawah nah tepuk-tepuk seperti ini ya teman-teman sekitar 1-5 menit jadi kalau sudah itu tadi ya terapi untuk menghilangkan dahak dan juga cara membolak-mbalikan badan bagi orang tua yang lumpuh ya teman-teman biasanya saya setiap hari ya setelah habis terapi tepuk dahak membolak-mbalikan badan biasanya saya langsung terapi untuk olahraga ya teman-teman semacam olahraga karena badan nenek saya ini kaku antara tangan dan kakinya kita harus rajin tiap hari untuk melancarkan seluruh darahnya ya teman-teman dengan cara tangan nih yang pertama tangan ini kan kaku banget nih jadi usahakan kita menggerakkan ke arah keluar pelan sambil dipijit-pijit di bagian bahu ya teman-teman nah tarik pelan-pelan keluar tahan kira-kira beberapa detik kemudian kembalikan ke dalam tarik lagi keluar seperti ini ya teman-teman tarik lagi ke dalam usahakan yang tangan ini memegang gini tarik ini keluar ini ke dalam lakukan seperti ini minimal 10 kali ya teman-teman dan biasanya yang kedua terapi yang kedua tangan kita ini yang satunya kan sebelah sini ini kita masukkan ke dalam kalau tadi keluar sekarang ke dalam ke dalam lurus ke samping ke dalam lurus ke samping nah seperti itu teman-teman baru lanjut ke bagian kaki dengan demikian walaupun nenek kita lumpuh dia tetap otomatis darahnya itu mengalir jadi tidak terlalu kuaku banget teman-teman ya soalnya kalau kita tidak terapi tiap hari maka badan si nenek ini dia akan semakin mengecil teman-teman ya jadi usahakan melakukan terapi dahak terapi olahraga itu tiap hari ya teman-teman nah untuk bagian kaki ini kan kakunya minta amun teman-teman jadi kalian bisa menerapi dengan mengangkat ini enek saya kakinya diangkat sampai tinggi ini kakunya seperti besi teman-teman jadi kita harus tarik pelan-pelan di kaki kita tarik kita masukkan kita tarik kita masukkan ya pelan-pelan jangan lupa lakukan ini setiap hari ya teman-teman karena ini darahnya biar bisa ngalir dan walaupun nenek yang kita jaga itu lumpuh dia akan tetap sehat dengan terapi ini seperti setiap hari ya teman-teman jadi sedikit info dari saya semoga bermanfaat buat kalian semuanya oke teman-teman sampai disini dulu ya video saya hari ini tentang bagaimana cara menepuk dahak yang benar dan juga tutorial olahraga supaya nenek yang kita jaga itu tetap sehat semoga video ini bermanfaat buat kalian semua khususnya yang bekerja di luar negeri dan kalian mendapatkan job menjaga orang lumpuh dan juga saya kasih tau ke teman-teman bahwa barusan apa yang saya pelajari ini itu semuanya juga saya dapatnya waktu di rumah sakit ya teman-teman jadi saya tidak asal ngomong barusan yang saya praktikan itu adalah anjuran dari dokter serta perawat karena waktu nenek sebelum dua buang pulang maksud saya waktu di rumah sakit saya itu diberikan pelajaran seperti itu oleh dokter dan suster di rumah sakit oke sampai disini dulu ya teman-teman video dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa subscribe komen dan like ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati